yuk ya emang alhamdulillah sekarang tidak ada yang dikirim Allah buat ngejaga, buat ngedampingin ya makanya berdua dan tadi ada undangan ya sekalian kita awalnya gimana kita akhirnya bersanding karena dilamar aja jadi kan emang udah kenal udah 7 bulan kita dilamar ya akhirnya keluarga mau dan kapan? tanggal 6 Maret kemarin awalnya dikenalin temen dikenalin temen pas dateng ketemu pertama kali karena awalnya jambangan jenggotan sepanjang gak suka terus gak maksudnya bukan tipe aku lagi terus tiba-tiba pas aku berangkat ke bandara ketemu lagi udah cukuran kayak gini loh gak beda gitu terus ya udah akhirnya kasih tau ke mama dan kalau mau akhirnya dia sempet yang lama berarti udah sendiri udah dong udah sendiri dong pak cinta ini pernikahan yang keberapa? nah ini kalau yang sebenarnya ini yang ke jatuhnya ke 4 ya tapi kalau yang ikut settingan jadi 6 kasih ya kalian bikin semuanya 6 kan dibaca mamanya gue stress oh mertua tau? iyalah kan di google translate terus apa apa komentarnya? ya untungnya dia kan juga public figure kan jadi akhirnya gak bisa yang buat yakin apa? yang buat yakin karena dia bener-bener datangin keluarga aku dan bener-bener meminta keluarganya dia yang meminta jadi ya saat itu ke 2 dia bilang sama aku ya dia nikah mamanya bilang gini dia seumur hidup dia dia gak pernah bawa perempuan ke rumah gak pernah ngelalin perempuan ke rumah seumur hidup dia baru ini makanya mamanya pas dia tuntang langsung yakin karena mobil yang udah 31 dia pikir lama banget ini pencarian anak gue gitu kan sampe dia bawa aku terus disini mamanya udah yakin kalau menurut dia insya Allah kayaknya namanya siapa? namanya siapa? Taha Gokan Harikan dari Turgi pastinya di Separta tapi tinggalnya di Konya orang tuanya tapi dia tinggal di Separta sampe dia tinggal di Separta tapi dia tinggal di Separta ya karena aku belum ngayakinin diri aku sendiri gitu karena emang aku ini juga aku bilang sama dia aku gak pengen cerai-cerai lagi gitu kalau misalnya nikah gitu kan ini pengen yang terakhir dia bilang I don't wanna divorce you dia bilang gitu terus gue bener-bener mencari ini ya hidup gue yang pertama dan terakhir ya makanya gue lama menikahnya telat gitu jadi dia belum pernah nikah sama sekali tapi setelah menikah udah yakin loh waktunya peraguan-peraguan itu udah ada setelah nikah ya Alhamdulillah dia bener-bener ngebukti dia gitu loh dari hal yang paling simple aja gitu dia ngebuktiin kayak misalnya aku berusaha bawa satu koper makanan dari Istanbul kesini jadi supaya bisa dia makan di Malaysia karena takut menurutnya gak cocok gitu kan aku masak dan dia bilang jangan habisin waktu lu di lapuk karena gue pengen waktu lu habis betul sampe tangan gue kebakar tuh masak pagi-pagi sambil ngantuk karena beda aja gak gak cinta kondisi ini apa ya insya Allah pulak-balik aja pulak-balik tapi kali ini dia minta aku pulang dulu karena karena beres-beres ini secepat ini gimana tanya aja dibilang cepet sih enggak udah 7 bulan kan kenal gitu loh jadi pada masa itu masa-masa aku lagi digalau-galau yang ditinggalin dan sakit aku lagi parah-parahnya gitu kan tapi dia tuh suka kesimpul tapi gak ada kepikiran mau nikah waktu itu memang mau nikah pas abis ini murah kemarin dia langsung mau mati itu aja sih ya maaf suami tahu sakit kalau gitu of course dia tahu about my cancer dia tahu dan sama-sama berjuang sih sebenarnya dia juga sakit kita saling menguatkan aja dia sakit diabetes tipe satu dan dia juga pakai insulin dan disini kita ngerasa eh sebagai publik figur aku tuh gak yakin kayak orang sayang sama aku apa ini mau nyari nama lagi apa mau apa aja gitu kan begitu juga dia dia juga disana sama sama aku dia entertain juga dan dia juga dari itu tapi nyari takut dimanfaatin orang gitu apalagi pas dia sakit dan aku juga sakit kita sama-sama gak pede untuk cari pasangan gitu tapi akhirnya Allah ketemukan dengan yang sama dan disini kita paling menguatkan dan menganggap kalau kita insyaallah bisa lebih kuat lebih sembuh dari yang lain kita beranggapan penyakit kita malah kita kontrol dibanding orang-orang yang tidak pernah mengontrol penyakitnya gitu loh Kak Cinta update dong pesehatannya sekarang sekarang Alhamdulillah sejauh ini kita masih jalanin screening setiap bulan itu harus tapi untuk steam cell udah diberantikan sementara Alhamdulillah aku-aku udah tumbuh udah tebal badan aku udah naik sampai 7 kilo 8 kilo gitu belum bisa dibilang sebut total sampai 3 tahun ke depan kalau misalnya emang gak kambuh baru dibilang sebut apa kinta untuk ngomongan sendiri gak butuh gak sih? serahin nama Allah aja lah dikasih pasti lah aku pengen dia juga you want to help baby? insyaallah insyaallah siapa kita pengen lah gitu cuman kan dikembalikan lagi ke Allah kalau emang Allah mempercayakan itu ke kita insyaallah secepatnya diberikan hai step A kenapa kamu pilih cinta? why you choose me? terus apa sih kelebihannya dari cinta? why you choose me? i call it destiny hah itu adalah destiny ya tau destiny hahaha mau nadi iya aja lagi hahaha ya jodoh katanya ya jodoh yang Allah kirim karena waktu itu sama-sama umroh di omroh aku umroh tapi gak saling tau gitu sama-sama minta dan menguatkan yang yang di setrika selawat dia udah muslim hah dia emang muslim lebih kuat dari gua hahaha lebih lebih parah dari aku ya oke ya thank you terima kasih